Ini hape kalau emang udah beneran launching di pasar Indo, demandnya pasti gede banget deh. Dari dulu setiap perilisan hape Poco, terutama series X atau F, itu selalu bikin ketar-ketir brand lain deh. Spesifikasi tinggi tapi dijual dengan harga yang terjangkau, kayak hape yang satu ini nih, si Poco X6 Pro. Hape ini sebenernya udah dirilis duluan ya, buat pasar global dan di pasar Malaysia aja udah kebagian tuh resminya. Kenapa ya di pasar Indo selalu kebagian belakangan? Kayak gak bisa gercep gitu. Beberapa reviewer gadget di Indonesia udah ada yang unboxing unit Poco X6, tapi bukan yang Pro ya. Jangan-jangan yang Pro ditahan, gak dirilis. Atau juga Poco Indonesia mau kasih kita kejutan nih, kayak yang udah-udah. Yaudah deh, kita lihat lagi aja spesifikasi lengkap dan harganya dari Poco X6 Pro ini. Sekarang kita bahas ke desain atau tampilannya dulu nih. Secara desain, Poco X6 Pro ini punya desain yang sama ya, kayak Redmi K70E, kalau kalian tau tuh, yang dirilis di China. Karena itu cuma rebranding aja sih. Poco X6 Pro ini punya desain yang keren dan punya 4 boba kamera di bagian belakang, yang ditemani dengan bumper kamera yang udah lumayan lebar nih. Desainnya ini khas desain hape-hape jaman sekarang sih, yang udah punya bentukan slim. Bagian kamera belakangnya ini, bentukannya itu ditemani bumper yang lumayan lebar, ya khas hape Poco sih. Terus juga bagian bezel-bezel di layarnya ini udah tipis banget. Terus ke bagian layarnya, Poco X6 Pro ini punya layar berpanel OLED dengan bentang layar di 6,67 inch. Resolusinya itu di 1,5K atau 1220 x 2712 pixel, yang juga udah didukung dengan Dolby Vision dan HDR10+. Layar dari Poco X6 Pro ini juga punya refresh rate yang udah di 120Hz ya, ditambah pada depan PWM dimming, frekuensi tinggi di 1920Hz. Yang bisa mengatur kecerahannya secara bertahap yang mencapai brightness maksimalnya di 1800 nits. Kalau dilihat dari spesifikasi layarnya sih, ini udah mantep banget buat hape mid-range killer begini. Terus masuk ke bagian performanya nih, Poco X6 Pro ditenagai dengan chipset dari Mediatek Dimensity 8300 Ultra yang didukung dengan RAM bertipe LPDDR5X dan memori internalnya bertipe UFS 4.0 dengan kapasitas mulai dari RAM 8GB, internal memori 256GB, dan RAM 12GB, internal memori 512GB. Chipsetnya ini punya pendingin melalui ruang uap bajak tahan karat berukuran 5000 mm persegi ya, yang udah dipastikan bisa menghantar panas yang lebih baik lagi. Chipset Dimensity 8300 Ultra ini emang tergolong chipset yang baru ya, yang emang punya power udah killer banget sih. Dimana hape ini tuh punya skor Antutu Benchmark yang tergolong flagship sih, yaitu di angka 1,3 jutaan. Yang bikin performanya ini jadi gaming killer banget. Terus bagian kameranya nih, Poco X6 Pro ini punya konfigurasi 3 kamera belakang. Kamera utamanya itu punya resolusi di 64MP, yang udah dilengkapi dengan OIS. Ada juga kamera ultrawide di 8MP, dan juga kamera makro. Kamera utamanya ini bisa merekam video sampai resolusi 4K di 30fps, atau juga bisa resolusi 1080p di 60fps. Terus buat kamera depannya, Poco X6 Pro ini punya kamera beresolusi 16MP, dengan dukungan rekam video di resolusi 1080p 60fps, yang dimuat di dalam punch hole tengah atas layar. Kalau soal kameranya sih, biasanya Poco itu nggak terlalu dikedepankan ya, karena dari dulu HP-HP Poco, intinya itu nilai jual utamanya, speed yang powerful, dan game rata kanan, sampai-sampai matot. Terus buat dayanya, Poco X6 Pro ini punya baterai berkapasitas di 5500mAh, dengan pengisian daya cepat sampai 90W, yang dimana klaim dari Poco itu bisa mengisi daya sampai 100% penuh, cuma dalam waktu 34 menit aja. Dan untuk operating systemnya juga udah mendukung HyperOS terbaru ya, berbasis Android 14. Terus fitur-fitur lainnya kayak dual SIM 5G, NFC, dual speaker stereo, dan fingerprint yang menyatu dalam layar itu semua masih ada ya, di Poco X6 Pro ini. Terus buat harganya ini menarik banget sih, harga dari Poco X6 Pro yang kebetulan juga udah dirilis di negara Malaysia, sebagai perbandingan aja ya, biasanya kalau harga di pasar negara Malaysia itu nggak beda jauh nanti sama perilisannya di pasar Indonesia. Dan untuk Poco X6 Pro, varian RAM 8GB internal memory 256GB itu dibanderol di angka Rp 1.259, atau sekitar Rp 4.2 juta kalau kita konversi ke rupiah. Dan untuk varian RAM 12GB, internal memory 512GB itu dibanderol di angka Rp 4.8 juta. Menurut gue harganya menarik banget sih, dengan harga nggak sampai Rp 5 juta, kita udah dapet chipset yang skor AnTuTu-nya udah tembus Rp 1 jutaan lebih. Ini sih kalau bener-bener jadi rilis resmi di pasar Indo bakal auto-goib, dan bisa melibas brand lain di kelas harganya. Ya semoga aja Poco Indonesia buruan dah cepet-cepet rilis. Jangan kelamaan, ntar keburu hilang hype-nya. Hehehe. selamat menikmati